Anda masih menyaksikan live event Indonesia memilih Pilkada Serentak tahun 2024. Bumpangnya tadi sebelum jeda, Anda mengatakan bahwa faktor figur orang itu sangat berpengaruh juga. Kita bicara Jawa Barat dulu sebelum kita beralih ke daerah lain. Kalau Anda melihat berarti apakah memang program yang disampaikan oleh Paslon, program-program yang masuk akal tentunya untuk bisa dilaksanakan, itu akan tidak terlalu berpengaruh karena kebanyakan pemilih di Jawa Barat masih cenderung ke pemilih yang emosional tadi, yang melihat figur orangnya, melihat kecakapannya, mungkin juga melihat postingan-postingan di media sosialnya. Atau seperti apa, Bumpang? Kalau pertama pertanyaan Bang Somosir soal partipasi. Partisipasi ketika ditanya, partisipasi nanti akan ikut memilih kepala serentak itu hampir 98%. Hampir 98%? Dari data kita ya. Berarti hampir 100% sebetulnya. Mereka mau akan berpartisipasi. Semangat semua. Semangat semua. Nah, kalau kita baca soal karakter kategori pemilih di Jawa Barat, jadi kita kategorikan ada tiga sebenarnya. Ada pemilih rasional, psisiologis, dan psikologis. Nah, memang di Sumat Jawa Barat itu unik dengan daerah lain. Pemilih psikologis di daerah-daerah lain itu hanya 14-20%. Tapi di Jawa Barat itu hampir 28%. Hampir 28%? Hampir sepertiga berarti ya? Apa yang menjadi prevensi mereka untuk menjatuhkan pilihan gebundurnya di Jawa Barat, itu lebih dominan karena faktor karakter pemimpinnya. Karakter pemimpin yang bersih, yang jujur, yang berintegritas, dan dekat dengan rakyat, perhatian sama rakyat, tidak berjarak dengan rakyat. Nah, itu kemudian yang kedua adalah penampilan fisik yang menarik. Itu yang saya sebut tadi dengan good looking tadi. Makanya artis kan banyak yang jadi di Sumatera Barat. Tapi kalau bupati, wali kota di Sumatera Barat, ini Jawa Barat sama Sumatera Barat. Karakter beda. Kalau artis di Sumatera Barat, nggak pernah kepilih. Sumatera Barat? Ya, latar belakang artis yang menjadi, kalau kepala daerah, DPRD, itu susah kepilih. Maksudnya karena memang pemilih di Sumatera Barat lebih rasional? Rasional. Dan sosiologisnya agak tinggi dibanding Jawa Barat. Meskipun sosiologis antara Jawa Barat dengan Sumatera Barat, nggak terlalu timpang ya. Nah, tetapi kalau kemudian karena memilih jenis kelamin, laki-laki perempuan dan usia kandidat, itu 28%. Nah, pemilih rasionalnya, yang tadi, basis prevensi pilihan politiknya karena kinerja pengalaman, karena prestasi, karena program, kompetensi, itu 57,6%. Nah, kemudian alasan sosiologis tadi, 11,6%. Sebenarnya kita bersyukur, saya berdoa gitu aja terus, bagaimana pemilih sosiologis di Indonesia itu turun terus. Itu ada angin segar kecerahan. Sosiologis ini yang masih mempertimbangkan Sarah tadi ya? Agama yang dianut, kemudian asal-usul kandidat, bagi mereka menjadi masih penting, etnis dari kandidat. Nah, kita kan berharap bahwa ini angin segar bagi demokrasi kita, bagi masyarakat kita, bahwa tren demokrasi kita makin baik. Karena pemilih sosiologis makin turun. Makin rasional pemilihnya. Dan ini kan nggak boleh juga kita larang. Ya, alasan orang memilih karena agamanya, karena etnisnya, asal-usulnya nggak bisa kan. Tetapi kita berdoa sepanjang bagaimana di Indonesia ke depan ada secerca harapan bahwa pemilih rasional itu lebih besar. Tetapi fakta-faktanya, urban sama rural, itu perkotaan, itu pemilih rasionalnya udah tinggi. Meskipun memang di daerah pegunungan, daerah pedesaan, daerah kampung-kampung itu masih pemilinya banyak alasan sosiologis dan psikologis. Mungkin juga karena tergantung tingkat pendidikan yang akan membangi. Ketika misalnya di desa, lebih banyak yang kurang terdidik begitu ya, otomatis emosi dan sosiologinya itu yang akan berperan. Data kita di Jawa Barat, soal pendidikan ya, itu kuliah itu 12 persen. Kemudian ada SLTA-nya 41 persen. Yang artinya, ini kan masih problem. 12 persen kuliahnya, SD-nya ada 24 persen. Kita akan bergabung dulu dengan rekan kami di Hambalang, di Bogor, Jawa Barat, dengan rekan Syekha Al-Hadad. Syekha, bagaimana kondisinya sekarang di TPS 08? Apakah Prabowo Subianto sudah mencoblos atau seperti apa, Syekha? Ya, leo dan juga pemirsa, selamat pagi. Kalau untuk saat ini Presiden Prabowo Subianto memang masih belum melakukan pencoblosan, karena masih persiapan. Di kediamannya di Hambalang yang sebenarnya kurang lebih hanya sekitar 100 meter dari sini, kalau bisa dilihat ini sebentar lagi sampai, kita sudah bisa menyaksikan pengawalannya yang sudah tiba. Nantinya Presiden Prabowo Subianto akan mencoblos di TPS 08, yang di mana lokasinya ini dekat dengan kediamannya, hanya sekitar 100 meter. Kita nanti akan saksikan bersama datangnya Presiden Prabowo Subianto di TPS 08, di mana nantinya ia akan menggunakan hak suara untuk mencoblos dua, ya ini calon bupati untuk Kabupaten Bogor dan juga calon gubernur Jawa Barat. Ini kalau bisa dilihat pengamanan sudah berlangsung sejak jauh-jauh hari. Kemarin juga sudah mulai dipersiapkan di TPS, kemudian hari ini pasukan dari TNI Polri ini memang sudah berjaga sejak pagi, hingga saat ini bisa terlihat dari paspam pres juga sudah mengamankan. Dan kalau untuk warga sendiri, Leo dan juga pemirsa ini sejak pagi tadi memang sudah hadir di sini. Dan kalau kita lihat, tampaknya warga ini memang bukan hanya datang ke TPS untuk mencoblos, Leo namun juga mereka juga hadir di TPS ini untuk melihat ataupun juga menyaksikan proses dari pencoblosan yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini sudah tiba bisa dilihat dengan kendaraan khasnya, maung Garuda didampingi oleh orang-orang terdekatnya. Tentunya sekretaris dan lain-lain, Presiden Prabowo Subianto akan segera menggunakan hak suaranya untuk mencoblos di TPS 08. Kita saksikan bersama, Leo. Terima kasih telah menonton!